Komisi 3 DPR RI terus menggali masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Guna membahas lebih lanjut pembaruan asas pemidanaan dan tindak pidana yang akan dimasukkan dalam buku kedua KUHP Ditemui di sela-sela kunjungan spesifik tim panja RUKUHP Komisi 3 DPR RI ke Markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Yang dihadiri para pakar hukum pidana, praktisi hukum, dan hakim pengadilan baru-baru ini Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani mengatakan tujuan kedatangan tim panja untuk mendapatkan pandangan dan pendalaman Terkait pembahasan pembaruan KUHP yang mengatur tentang hukuman mati, asas legalitas, dan teknik pemidanaan Arsul ingin masukkan dari berbagai pihak dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban Dan mampu menjadi dasar bagi penegakan hukum di Indonesia Tentu kalau ada RKUHP baru, maka kita punya produk hukum yang lebih baik Yang bisa menjadi dasar ketika penegakan hukum itu dilakukan Kalau hukumnya baik, isi RKUHP-nya lebih baik, maka tentu ini akan memberikan rasa keadilan Sementara itu, menurut Guru Besar Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Jawahir Tontowi Menilai persoalan penting yang harus diakomodir dan diperhitungkan DPR Bersama dengan pemerintah terkait pasal penyelesaian sengketa Masyarakat hukum adat dalam rancangan Undang-Undang KUHP Untuk menyangkut persoalan-persoalan penyelesaian adat Itu mestinya biarlah itu berjalan dalam masyarakat hukum sebagaimana adanya Nah ada pun, kalau misalnya dimungkinkan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dicantumkan adalah pengakuan dari negara terhadap model penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat adat Dari daerah istimewa Yogyakarta, Abdul Ajib, TVR Parlemen, melaporkan